Soong na uyah di sejumlahing pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, karandapan di Saprak 2 minggu katom Pernaken. Lianti stok di seluaran daerah Anulangka, harga jual naging ajawul tapi kelewiti 100 persen. Saprak 2 minggu katom Pernaken, stok uyah di sejumlahing pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, Bekinjirorot. Kawasan ukarandapan di Pasar Mukaci Anjur, kiwari uyah langka di sejumlahing kios padagang. Padahal biasana di etap pasar, uyah kalauan mengpirang merek tewolehnya ngerpi kenohonan kabutu masyarakat. Para padagang neberakan, suung na uyah tekarandapan satu tas langkana stok di sejumlahing distributor, anulirong balukar patani uyah di seluaran daerah gagal panen. Samalah balukar etah halte harga uyah generiknya tepikal wih di 100 persen. Bisa geringen etah uyah anu masih sayaga di pasar, kiwari ukur jenis premium, anu harga nalui mahal batan uyah anu biasa dikonsumsi masyarakat. Upama uyah biasa, hargana 1.200 tepika 1.500, uyah premium bisa tepika 5.000, sabung pusna. Nah, susah garam uyah? Udah minggu yang lalu. Alesannya apa katanya? Gak tau. Tadi distributornya gimana? Katanya naik aja gitu. Memang harganya berapa? Naiknya 10-100 persen sih. Biasanya ibu beli berapa? Biasanya Rp40.000 itu satu bal, sekarang ada yang Rp85.000, ada yang Rp100.000. Sekarang jualan gak bu? Gak. Susah barangnya bu? Iya, susah barang. Ini kenapa katanya? Katanya gagal panen. Gak jadi cilupetan nih garamnya. Biasanya dari mana? Ari Ibu Ma suka ada yang kesini. Distributor ya? Iya, distributor. Katanya dari daerah mana garamnya? Gak tau sih, kalau dari mana-mana juga gak tau sih. Kalau harganya sendiri gimana? Harganya naiknya tinggi, katanya biasanya jual Rp1.200, sekarang jadi Rp2.000 perubung pusna. Langkana Uyah gak gejet masyarakat di kenohanan pengebutuh popolah Saban Poena. Dari garam? Susah emang? Susah, nyari-nyari dari sana gak ada. Eh ada di sini tuh ada yang mahal. Yang Repina. Yang apa? Itu kelas premium ya? Iya, premium. Udah berapa lamanya gak ada? Kurang lebih 2 mingguan. Susah ya? Iya, susah banget. Emang kalau ada harganya gimana? Ya ada mahal. Biasanya kan yang gini Rp4.500, sekarang jadi Rp5.000. Masyarakat mengharap stok Uyah bisa sabihara-sabihari di IPI kenohanan kebutuh konsumsi masyarakat Sabo Poe. Heris Setiawan, Bandung TV.